Saya sempat istirahat, saya sempat istirahat sekitar 2 mingguan ya Dan dalam waktu 2 minggu ini, terlalu banyak hal yang terjadi Terlalu banyak kekacauan di dunia ini Mulai dari koin asik Koin asik mas bro Asik token, gileks Setelah itu ada e-coin Koin surgawi Apa ya, saya kira sih semua orang udah pintar-pintar Kita kan harus menyadari kalau yang seperti ini semua itu momentum play Tapi ternyata ya masih banyak ya kejadian-kejadian seperti ini Pak Anang, saya beli harga 25 juta, sekarang sisa 12 juta Tolong kembalikan uang saya karena sebentar lagi puasa Ada yang bilang mau dipakai untuk uang kuliah Ada juga yang dipakai untuk bayar SPP Aduh, apa ya Ya, kita harus menyadari kalau ini semua momentum play teman-teman Ya, kalau dapet pas lagi roket naik Ya, syukur ya, beruntung banget Tuh, selamat Tapi pas udah di puncak ya, siap-siap Take profit, gitu loh Ambil lah profit sebanyak modal yang kita taruh Ya, misalnya kita taruh 10 juta Terus tiba-tiba harganya jadi 20 juta tuh, ya kan Tarik aja 10 juta dulu, nanti uang kelebihannya, keuntungannya Silahkan diamin di sana, gitu Jangan lagi downtrend, downtrend Terus kita tiba-tiba ikut beli itu Aduh, ini udah boleh downtrend terus nih ya Nggak lihat volume tradingnya gimana nih volume trading Ecoin, aduh Kembalilah ke jalan yang benar Terus kita punya ADMR ADMR, waduh ADMR Harga awalnya itu Pada tanggal 3 Januari Masih di 140 rupiah Sekarang udah jadi Sempat nyentuh nih Sempat nyentuh 1375 Jadi returnnya 10 kali lipat Aduh, gimana ya Coba kita lihat chart daily-nya 10x 10 kali lipat Gandakan uang anda Ya, sama kayak DCII Jadi DCII naik 5000% ya 50 kali lipat Ya, tapi sekarang lagi Adam Ayem juga ya Masih di kisaran 38 ribu Seperti itu 50 lagi 36 42 ribu Saya pernah ulas semua ya Ini cuma momentum play Nganfaatkan momentum play dengan baik Jadi kita harus bedain ya Yang mana yang memang fundamental Yang mana yang memang kita benar-benar nabung Untuk jangka panjang Kita biarkan di sana Kita biarkan berkembang Dan mana yang Seperti ini Nggak, saya nggak Nggak melarang ya Cuma Precaution aja gitu loh Hati-hati Jangan sampai yang seperti ini Kita anggap sebagai sebuah investasi yang bagus gitu loh Kan kemarin ada yang sampai dijanjikan Naik haji ya Bisa naik haji Pergi umroh juga Dengan beli koin-koin seperti ini Nah, 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 nah Aduh, terus masalah JHT ya Jaminan hari tua Di usia 56 tahun Baru bisa dikling Padahal kan seharusnya ya Sesuai dengan aturan Permenaker yang 2015 JHT itu bisa dicairkan Secara tunai Dan secara sekaligus ya Paling tidak setelah 1 bulan Sejak tanggal pengunduran diri Atau terjadi PHK Ini sekarang disuruh nunggu Sampai umur 56 tahun Ah, gimana ya Ya, ya, seperti di luar negeri ya Ada 401k plan Jadi ini rencana untuk mereka pensiun juga ya Ada juga Road IRA Individual Retirement Account Yang memang semua ditujukan Untuk orang-orang pensiun dengan tenang Nggak, ini pemerintah terkesan gimana ya Mereka tuh kayak Percaya nggak percaya Sama masyarakatnya Jadi, pemerintah berharap Mungkin masyarakatnya bisa pensiun dengan tenang Nanti di hari tua juga terjamin Nggak terluntah-luntah Tapi di sisi lain ya Tidak mempercayai Kalau misalnya uangnya itu Ditabung sendiri oleh masyarakatnya Ya, karena itu tadi gitu Masyarakatnya nggak bisa Membedakan Mana investasi jangka panjang Mana yang fundamental gitu Mana yang koin Asi-asian Ya, jadi mau nggak mau sih Kayaknya mereka turun tangan Dengan apa ya Memutuskan untuk membantu Membantu ceritanya Mengelola Menyisihkan sebagian gaji Dari para pendaga kerja Untuk diinvestasikan Menjadi jaminan di hari tua Ya, tapi kan kita harus Lihat dulu skemanya Seperti apa Jadi, besarnya iuran di hati Itu kan 5,7% dari upah Dimana 2% ditanggung oleh pekerja Dan 3,7% ditanggung oleh Perusahaan atau pemberi kerja Ini bagus banget sih sebenarnya Ini mirip-mirip dengan 401k Yang di Amerika tuh ya Tapi kalau yang 401k itu Dia 50-50 sih Jadi, 50% ditanggung pekerja 50% ditanggung oleh Perusahaan pemberi kerjanya Ya, ini dah Kita nggak jelas nih Game plan-nya gimana Berapa persen return-nya Siapa yang ngelola uangnya Jadi, data laporan keuangan 2018 hingga 2020 22 tahun ya Hasil dari J.H.T Di kisaran 6% Rinciannya imbal hasil 2018 tercatat 6,26 Di 2019 tercatat 6,08 Di 2020 level 5,59 Jadi, sekitar 6%-an setahun Ya, standar ya Itu normal situ ya Cuma kan kalau kita misalnya Bisa aja naruh di investasi Yang memiliki return Lebih besar daripada itu gitu loh Cuma kan Nggak teredukasi dengan baik Jadi, nggak semua orang Bisa seperti itu gitu loh Ya, dengan rata-rata Tingkat return J.H.T. itu Benar, nggak ada salahnya sih Kita mempercayakan ke pemerintah ya Saya tidak disponsori oleh pihak manapun Saya hanya menyampaikan berdasarkan pendapat pribadi saya ya gitu Dan ini juga bukan financial advice Cuma di sini saya mencoba nih Untuk memberikan gambaran-gambaran dari sudut pandang yang berbeda-beda Ada baiknya juga teman-teman biar tahu Skema-skema investasi yang lainnya Baik itu di reksadana pasar uang Ada juga di reksadana obligasi Ada juga di saham gitu Ya, tapi itu tadi ya Kembali lagi Kalau memang mau belajar ya Bisa sih dapat return lebih daripada di J.H.T. ini gitu Tapi kalau memang ya males Atau memang ya Lebih mempercayakan aja ke pemerintah ya Nggak masalah sih Cuma kalau kita lihat dari animonya sih Masyarakat nggak percaya ya Udah ada petisi menolak J.H.T. di umur 56 tahun Ya kan karena alasan siapa tahu Dia dipecat Terus tiba-tiba dia perlu uang tuh Dipecat pada waktu umurnya masih muda nih Terus dia dibutuh uang sekarang kan Untuk melanjutkan hidup Dan juga untuk apa Planning untuk nyari pekerjaan tambahan ke depannya Atau nyari pekerjaan baru ke depannya Seperti apa kan Kalau nggak punya uang kan susah juga Makanya saya berkali-kali nyampein ke teman-teman Siapin dulu dana daruratnya Kita kan nggak tahu ya Masalah pekerjaan tuh Lahir hidup mati juga kan Kadang-kadang bisa di atas Kadang-kadang bisa di bawah Jadi kalau kita nggak ready ya Report juga Apalagi kalau sampai Hutak ngatik tabungan hari tua kita Cuma untuk dana darurat Salah perhitungan Yang adalah kita lihat memes 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 Ya jadi kita lagi ngadain giveaway ya Giveaway untuk memes Tapi yang harus terkait dengan gorengan Harus terkait dengan marketing Harus terkait dengan iklan Oh iya Tidak lupa Untuk sponsor giveaway kali ini Dari XM XM Semangat Baru Promo Dengan total hadiah 140 juta rupiah Dan ada bonus 50% Hadiah pertama 35 juta Hadiah kedua 30 juta Dan sampai 15 orang Masa promo 18 Januari Sampai 18 Februari ya Ingat ya hari ini hari terakhir Jangan lupa untuk klik link di bagian deskripsi video sekarang juga Harga 10K Harga 10K Harga 15K Harga 15K Oh damn Mas Fatih dapat lagi ya 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 Ini jebaan marketing yang luar biasa Karena ini sering nih ya Digrab Digojek juga Di Tokopedia Ya ih nyebut merah Jadi harganya di naikin Tapi dibilang free ongkir Oke oke selamat Mas Fatih Tidak menjual makanan Tapi ada menu disini Hmm That's weird Ya ini kan jebaan Batman ya Ini sering nih Anda yakin Anda akan sukses gitu Saya makan nasi Anda minum air gitu Aduh Ya hati-hati ya Hati-hati I have 2 million in Ether I create NFT Oh ya 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 Jadi dia beli NFT-nya dia sendiri ya Ini sih resikonya ya Kalau kita bermain NFT ya Ada resiko Dimainkan oleh satu orang ya Jadi dia beli sendiri NFT-nya dia gitu Terus kelihatan ada transaksi yang berulang-ulang Untuk satu jenis NFT gitu Ya hati-hati Pemain future waktu dengar bunyi email masuk Saya jarang main future Resiko Ya ya Ipoh It's probably overpriced Hati-hati ya Nanti mau ada Ipoh dari Gotoh Sama Trevaloka Itu Pak Stad Boleh koin di pucuk all in Terus kayaknya udah masuk Jangan lupa buat teman-teman semua Yang masih deg-degan Yang masih deposit 20 dolar Habis Lost Malamnya tidak bisa tidur Dipertahankan Karena itu adalah sebuah prestasi Ya Membanggarkan gitu ya Semangat gitu ya Awal-awal saya juga gitu ya Lost 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 Gulung Tikar Lost Lost Jadi gembel gitu ya Lost 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 Gulung Tikar Wah Selamat Pak Yandi Sofyan Kalau seminggu kalah sekali Ya kan tadi seminggu lima hari kerja ya Satu kali kalah Berarti dia menangnya berapa kali 4 menang Kalau 4 kali untung Berarti kan dikurangi rugi satu kan Berarti seminggu kita untung berapa Untung Belum-belum ngomong prosen Ngomong seberang berapa kali itu 4 kali Tapi kan ruginya sekali Berarti kan untung dikurangi lebih dulu Berarti bersih untuk kita 3 Kali Sebulan 4 tiga 12 Di sini Diitung Angka Minimal 10 kali menang Ya 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 kayak gini ya Gulibel Tau gulibel Di masyarakat kita tuh rentan Jadi Pak Jokowi Bapak dan ibu yang Memiliki wawanan Tolong dong Nggak usah lagi mikirin Pensiunan di umur berapa Boleh dicairin Edukasi aja dulu Tapi gimana caranya Edukasi ya Masyarakat kita tuh Males baca juga kan Aduh Ya kadang-kadang Kalau ada kesempatan belajar Mereka belajarnya dari orang yang salah juga Aduh Aduh Ya selamat ya Agung A3 Gus Wah kayaknya sih gorengan nih ya Dari gambar-gambarnya gorengan nih Nanti aja bang Kapan-kapan Eh Bener-bener lo ye Baru ditinggal bentar Udah bertinkgal lo Si Betul lo Eh ponai Pulang sana lo Jangan so cantik lo Emang gue cantik Orang gue I cannot stand to watch that Sorry Next ya Budayakan malas masak Gratis makan Pukul 12 Sampai 15 Nasi Bukul sayang baru Kami buka pukul 15 Gratis makan Pukul 12 Sampai 15 Kami buka pukul 15 Astaga Ya 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 Oke oke Gratisnya nih Saya pernah sih liat kayak gini Di Bali ya Di mana jalan apa ya Jalan apa itu Di sanur kalau gak salah nih Selamat natan isyah Isyah Oke next Teman-teman ketahui juga Dan pertimbangkan adalah Bahwa kita perusahaan yang aman Kita perusahaan besar Kita punya aset Dimana-mana Dengan jumlah yang luar biasa besar Riffin Kepapan Uff Nada pak sultan lagi Fucking bullshit Oke next Sudah kesedihan Ambil cakur Tukang Jawa Waduh pak Walens Dapat nih Selamat pak Walens Aduh Ya ya Tapi satu orang cuma bisa menang sekali Walaupun saya ketawa dua kali pak Walens Nah pak Promteus Ya ini lagi Ini lagi Ini Yang ini nih jagoan Tapi saya udah tau sih ini Yang bisnis binuri nih Jutaan orang bahkan tidak menyadari Bahwa mereka bisa kehilangan seribu USD sehari Tanpa meninggalkan rumah Dan anda adalah salah satu dari mereka Halo saya Bejo Setiawan Saya seorang gambler profesional Semua yang anda lihat ini Bisa saya raih Dalam waktu kurang dari satu tahun Tetapi hal terpenting yang pernah saya dapatkan adalah Uang-uang kalian Orang-orang goblok Gampang percaya yang tak ternilai Dan saya akan membagikan info kekayaan saya Yang dimana dapat dari kalian juga Depan congor kalian semua Inilah yang dilakukan banyak gambler Melakukan gambling Mereka menghabiskan banyak waktu dan usaha Untuk membuat video-video tiktok pamer kekayaan Konten bantu-bantu orang dari hasil gambling Dan donasi 1 miliar ke orang yang udah kaya Demi meraih kepercayaan kalian Supaya mau ikutan main dan taruh duit Ya saya sudah pernah bahas itu juga ya Itu yang nyumbang Nyumbang uang di jalan Nyumbang uang 1 miliar ke orang yang udah kaya Aduh Hati-hati ya bapak dan ibu ya Aduh Ya nyumbang itu bukan hal yang buruk ya Silahkan aja Cuma kalau udah jadi sesuatu yang dimonetisasi You know Kayak dijadikan konten Segala macem ya Saya udah pernah bilang ya Saya udah pernah bilang pada waktu itu Saya juga nyumbang rutin kok Setiap sebulan sekali saya nyumbang rutin Tapi itu di luar Itu gak ada lagi masuk ke video Gak ada masuk di Youtube Gak ada masuk di Instagram juga Gak itu murni ya Kita memberikan ya Dabur tuai Danopunia istilahnya Bersedekah Oh iya ya Pak Promptius ni Kayak kita memang satu gini ya Satu aliran perguruan Jadi yang kita tonton sama sih ini semua Dear Pak Kepala Sekolah Saya Fryevia Bisa dia panggil Fry Ingin mengumpulkan tugas memes Tentang marketing iklan Nice Need window repair Oh ini udah lama nih Saya udah tau yang ini Jadi dia rusak jendelanya ya Dia bilang Need window repair Call him Beli rumah Dapet istri Beli minuman Dapet robot Beli robot Dapet istri Nah sodak Ya bagus PR Cuma saya belum ketawa Tingkatkan terus Kemampuan anda Untuk ngereceh ya Do básico ao acabamento Eu te garanto que é o menor preço em Manaus Não é não? É sim, verdade Sabe por que eu digo? Porque eu estive lá Quem viu a propaganda sabe que eu estive lá Tá vendo as cores? Dá pra ver aí? Olha É resistente O porcelanato No castelinho Restente Basta Nggak ada apa? Basta 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 Ini Tau ya Ini settingan Tau gimana ya Tapi ya Selamat video Nanti diklaim ya hadiahnya di kelas ya Aduh Bagus Ayah 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 iklan ipod gorengan selamat ya pak carlos saya ketawa juga gorengan ini merusak jiwa kayaknya itu dulu sih video dari saya hari kesempatan kali ini jangan lupa like dan subscribe nanti kita ngobrol-ngobrol kita bisa diskusi di kelas kalau ada yang mau dengerin video saya di podcast ada di spotify ya di elite lokal jadi silahkan di logmob dengerin sambil santai ya semoga semua sihat selalu sampai ketemu di video berikutnya dadah